Halo teman-teman, saya Zepta, kos checker dari Mamekos.com Sekarang saya sedang berada di Jalan Simusudomulio 8, nomor 39, Surabaya Mau tahu kosnya seperti apa? Ikuti remternya yuk! Nah, ini merupakan tempat depan dari Kos Geria Karunia, teman-teman Yuk, kita masuk Nah, kos ini merupakan kos campur, maka dari itu dipasang CCTV ya Dan ini merupakan tolpen listrik yang digunakan untuk setiap kamarnya Ini adalah area parkir motor, di mana bisa menampung 8 hingga 10 motor Sedangkan ini adalah area teras, di mana kalian bisa bersantai atau menerima tamu Seperti yang kalian lihat, di depan kamar didapat satu tempat sampah kecil ya Tempat sampah ini telah disediakan oleh pemilik Koslo Dan ini dia kamarnya Yuk kita masuk Nah, kamarnya cukup luas ya teman-teman Kamar ini dilengkapi dengan fasilitas kasur berukuran queen size dengan spray AC Lemar yang cukup besar Dan lemar ini terlihat baru loh teman-teman Kalian bisa menyimpan pakaian yang telah dilipat maupun pakaian gantung ya Dan ini adalah beja belajar beserta kursinya Tidak lupa gantungan bajunya Dan tentunya ada stop kontak ya teman-teman Nah, di sisi ini juga terdapat CCTV loh Pasti aman dong ya Dan ini adalah wastafel besar tajam mini Di sudut ini terdapat sapu dan juga pemersi lainnya Oh jangan khawatir, ada wifi juga teman-teman Ini adalah area dapur bersama Kalian bisa menggunakan semua fasilitasnya sesuka kalian Dan tentunya pemilik juga menyediakan meja makan Kulkas bersama Dan juga TV bersama ya Wah, lengkap banget ya Dan ini adalah tempat sampah Untuk membuang sisa makanan Area terbuka ini dibuat agar cahaya matahari bisa masuk teman-teman Dan ini adalah jemuran untuk menjemur handuk Tidak lupa tempat sampah kecil di setiap depan kamar ya Dan ini adalah kamar selanjutnya Kamar ini memiliki tipe yang sedikit berbeda ya teman-teman Nah, seperti yang bisa kalian lihat Kasurnya berukuran sama yaitu queen size Tetapi dilengkapi dengan depan ya Dan lemari yang masih sama cukup besar dan baru Serta meja belajar dan kursi yang baru Tetapi kamar ini dilengkapi dengan kamar di dalam ya Yang di depannya terdapat keset Menggunakan toilet duduk Dilengkapi dengan shower Gantungan baju Tempat sabun berserta sabunnya Dan memiliki jendela yang mengarah ke dalam kos Dan tentunya ada AC dan ventilasi ya teman-teman Dan ini adalah kamar mandi luarnya Dilengkapi dengan toilet duduk Bah air dan juga gayung Dan toilet lainnya Dilengkapi dengan toilet duduk juga Beserta shower Gantungan baju dan ventilasi ya Ini adalah tangga menuju ke lantai 2 Yuk kita naik Tenang saja teman-teman Di lantai ini juga dilengkapi dengan CCTV loh Nah Di ujung lorong lantai 2 Terdapat kamar mandi luar teman-teman Yuk kita cek Nah Nah Kamar mandi ini masih sama dengan toilet duduk Shower Ventilasi Dan juga gantungannya ya teman-teman Yuk sekarang kita cek kamarnya Wah cukup luas juga ya kamarnya Kamar ini masih sama memiliki Fasilitas kasur queen size Meja belajar dan gursi Dan juga lemari yang cukup besar Dan tentunya ada tempat sampah kecil ya teman-teman Tidak lupa stop kontak AC Dan ini adalah pemandangan dari lantai 2 Kalian tidak perlu khawatir teman-teman Karena kos ini memberikan fasilitas Pendersihan sampah ya Dan nantinya akan dijaga oleh penjaga Selama 24 jam Nah teman-teman jadi tetagi Memangkan review dari kos Jalan Sino Sudung 28 Nomor 39 Serabaya Oh ya teman-teman Sebagian informasi tambahan Kos ini merupakan kos campur Dimana laki-laki Perempuan Maupun pasangan suami istri Bisa tinggal disini Dan kos ini memberikan fasilitas umum Seperti Wifi gratis Dabur bersama Meja makan bersama Teras bersama Kulkas bersama Dan juga TV kabel Dan kalian tidak perlu khawatir Kos ini juga memberikan fasilitas Seperti spray dan juga bantal dari sini Sehingga kalian tidak perlu membawa spray ya Dan kos ini juga menggunakan token Untuk setiap kamarnya Jadi kalian yang harus memperkirakan Pengeluaran listrik kalian sendiri Kalau kalian tertarik dengan kos ini Silahkan klik tombol booking ya Terima kasih dan sampai jumpa Selamat menikmati